Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini Hari Selasa tanggal 6 September 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD Seperti apa perkembangan saat ini langsung aja kita lihat di cat Secara keseluruhan XAUUSD masih dalam trend turun Dan selanjutnya untuk di pergerakan terakhir di hari kemarin Candle terakhir terbentuk adalah candle turun Tapi secara keseluruhan dari pergerakan XAUUSD masih dalam tekanan buyer Karena disini masih dibayangi oleh candle impulsif Dan posisi kemarin seller masih tetap kuat memberikan informasi sinyal Dimana saat ini ya kalau kita lihat memang candlenya adalah candle warna merah Ditutup di candle warna merah Tapi tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang Apalagi kemarin di hari Senin ya Ada terjadi apa namanya hari libur di Amerika Jadi tidak ada kegiatan sedemikian rupa atau aktivitas ekonomi Yang menjadikan pergerakan ini bergerak terbatas ya Kalau secara kita ukur dengan garis ukur ya seperti ini Range pergerakan yang diciptakan di hari Senin kemarin hanya 8 dolar Rata-rata range harian masih sangat di bawah rata-rata ya Biasanya 8 dolar itu di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Tapi dari pergerakan di hari kemarin bolak-balik masih bergisaran di area seperti ini Ya yaitu di kisaran 1715 sampai dengan 1707 Yang terakhir kita perhatikan dari pergerakan XAU USD Dan seperti apa kelanjutan untuk di hari Selasa ini Kalau di hari Selasa ini kita sebenarnya masih tetap sama ya Menunggu area yang akan di breakout atau area yang akan dituju Dan di breakout oleh impulsive bullish ataupun impulsive bearish Ya yaitu di kisaran 23,6% 1707.00 atau 38,2% Yaitu 1718.19 Sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam Untuk pergerakan saat ini ya Nah ini adalah area base yang terjadi sampai dengan penutupan di hari Senin ini ya Tidak ada perubahan yang cukup signifikan Anda perhatikan Ya setelah dia rally ini membentuk sebuah area base Penentunya adalah hari ini karena hari ini kalau kita perhatikan ada informasi berita yang akan rilis ya Untuk high impactnya nanti kita akan bahas sebelum kita membuatkan sebuah skenario nya ya Dan ini yang kondisi saat ini di time frame 4 jam Meskipun informasi candle terakhir adalah candle warna merah Tapi dia masih bergerak atau membentuk area base ataupun sideways Dan build up di area 23,6% sampai dengan 38,2% Skenario nya kurang lebih sama ya yang kita bahas di review sore kemarin Ya tapi ini nanti saya akan bahas untuk news yanti yang akan rilis ya Untuk hari ini Oke kita akan berlanjut di time frame 1 jam Tapi sebelumnya sesuai dengan janji saya Saya akan bahas untuk news malam ini ya Saya langsung perhatikan dulu sebentar News malam ini Sebentar yang high impact ya Ini ada ISM Non Manufacturing PMI ya Dimana tanggal 6 September rilis pukul 9 malam Previous nya adalah 56,7% Dan forecast nya 54,9% Artinya prediksi saat ini Jika nanti aktualnya di bawah forecast Atau sama dengan forecast Maka kecenderungan untuk indeks dolar akan melemah Karena ada penurunan nilai dari previous ke forecast Ini baru prediksi Dimana data yang terkumpul Ya selama satu bulan ini ya Atau satu minggu ini Kondisinya yang terjadi adalah data previous nya 56,7% Dan forecast nya adalah 54,9% Ini Saat ini kondisi dari news jam 9 malam Tidak mendukung untuk XAUUSD turun Tapi mendukung XAUUSD naik Jika actual nantinya yang keluar Oke Disesuai dengan forecast Atau di bawah forecast Ini dulu ya Yang kita ketahui dari news nanti malam ya Nanti sebelumnya Saya akan update ya Informasi terbaru nanti jam 9 malam Di telegram nya Zona Forex ya Buat teman-teman semua Oke Dengan kondisi seperti itu Tetap kita akan lihat dulu Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Seperti apa pergerakannya ya Kalau kita ukur range yang kita lihat Sampai dengan saat ini ya Dari pergerakan di hari kemarin ya Di area 23,6% Batasan bawah Sampai dengan area 38,2% Yaitu di 1718 Yaitu di range kisaran 11 dolar Besar kemungkinan nanti kita lihat dulu Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Apakah ada terjadi breakout Antara impulsif bulis Yaitu dia breakout ke atas Atau dia breakout ke bawah Yaitu impulsif beris Atau dia masih bergerak sideways Tapi secara keseluruhan Yang terjadi disini Setelah terjadi impulsif Ini kan impulsif ya Rally ini adalah Gerakan impulsif Sebentar Saya akan kecilkan ya Supaya teman-teman bisa lihat Dari pergerakan terakhir ini Ini adalah pergerakan impulsif Kalau di candle kecil ya Ini adalah impulsif Dan ini adalah pergerakan korektif Dimana Ini impulsif Korektif ya Itu ada A, B Ini B B nya ini adalah E, B, C kecil-kecil ya Bif nya Perhatikan ya Ini adalah Bif terakhir adalah C Nah ini kita lihat ya Pasti ada pergerakan di beberapa Di sini ya Atau nanti bisa membentuk sebuah Cat pattern ya Tapi sampai saat ini sih Kita masih belum mengetahui Ini pembentukan cat pattern apa Masih belum sempurna Tapi secara keseluruhan Kalau kita tarik Menggunakan Apa Trendline ya Seperti ini Sebentar Saya tarik ya Menggunakan trendline Saat ini yang bisa kita dapatkan Untuk sementara Dengan penarikan pendek Seperti ini ya Kita untuk mengetahui Seberapa besar setwisnya Dimana ada Titik A ke titik B nya Ini adalah menurun Ya Nanti kita lihat untuk Titik yang di dasar ini Apakah di sini membentuk Apa namanya Ascending triangle Atau descending Atau apapun Nanti kita lihat dulu ya Ini masih belum terlihat Membentukan cat pattern Tapi secara keseluruhan Anda lihat tadi ya Di time frame daily Adalah trendnya Untuk XAUUSD Trend besar masih kuat turun Oke Skenario yang bisa kita Ambil dari pergerakan Terakhir seperti ini ya Saya akan memberikan Skenario yang pertama Pergerakan untuk XAUUSD Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Akan mencoba Breakout ya Antara area 1707 Atau breakout Area 1718 Masih bergerak di kisaran Besar kemungkinan Dia akan menguji dulu Wilayah 1707 ya Karena dari susunan terakhir Wave yang ini adalah Masih turun ya Akan menguji titik ini Kemudian dia akan naik Ya besar kemungkinan Juga akan membentuk Tipikal model yang seperti ini Ya Ini perhatikan ya Nah ini akan menguji Sekali lagi Dari kondisi pergerakan XAUUSD Yaitu menguji level 1707 Ini dulu Jadi bergerak Apa namanya Terbatas ya Masih bergerak terbatas Areanya adalah 23,6% Sampai dengan 1718 Yaitu 38,2% Oke kita akan Berlanjut lagi ya Sebentar Dari kondisi Dari ini Ini yang pertama ya Dia akan menguji Apakah trendline ini pun Nanti akan berhasil Di breakout Dan menuju 1718 Bisa jadi Terjadi Bisa jadi ya Atau dia akan breakout Di bawah 1707 Ini Dan kemudian Sebentar ya Kita Masukkan lagi ya Untuk skenario berikutnya Dari pergerakan XAUUSD ini Sebentar Jadi skenario berikutnya Kita langsung gambarkan ya Dari pergerakan Pembentukan nantinya Ini cat pattern Kita masih belum tahu ya Ini akan membentuk Seperti apa Tapi untuk saat ini Kalau memang dia bergeraknya Menyentuh berkali-kali Area 1707 Yaitu Di 23,6% Maka disini Bisa dikatakan Descending triangle Tapi bisa juga Kalau disini Dia akan membentuk Apa namanya Pembentukan Wave atau swing Yang semakin lama Semakin mengecil Yang di bawah naik Yang di atas turun Maka bisa dikatakan Apa namanya Ascending triangle Sorry Maksud saya Symmetrical triangle Dari pergerakan Cat pattern tersebut Oke Dan kalau nantinya Ini ternyata Mampu dia breakout Di atas 1718 Ya Perhatikan Atau mendekati Level 1720 Dan dia breakout Impulsif Maka Kecenderungan harga Akan Kecenderungannya adalah naik Menguji kuat Wilayah ini Nanti pantau Wilayah ini Yang sudah kita Tandain Yaitu 1727 Area 50% Kalau ada Pattern Pembalikan di wilayah ini Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Besar kemungkinan Harga akan Menuju ke bawah Besar kemungkinan Akan terjadi Penurunan Berlanjut Sementara Kondisinya Seperti ini dulu Yang kita Sampaikan Sesuai dengan Apa yang Kita lihat Saat ini Ini saya akan Ganti warnanya dulu Oke Ini yang pertama Yang kedua Skenarionya Jika memang Dia akan Break out Area support Yang berkali-kali Nantinya ini Terjadi penolakan Dia break out Impulsif Beris Maka dia akan Menguji level Psikologi Mendekati area 1700 Kemudian Dia Retest Sampai dengan Menuju Minimal Area Key level Ini yang akan Dituju Yang menjadikan Pembentukan Impulsif ini Atau opennya Adalah di area 1697 Jika harga Break out Dan di bawah Area ini Maka hati-hati Kecenderungannya Akan terjadi Penurunan Berlanjut Nah ini Kondisi saat ini Seperti ini Kondisi dari Pergerakan Ex-AUUSD Jadi teman-teman Wajib pantau Wajib lihat Nanti kita Apa namanya Lihat dulu ya Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Perkembangannya Seperti apa Apakah akan terjadi Pembentukan Chart pattern Di wilayah ini Untuk kita bisa tahu Lebih lanjut Mana dulu yang di break out Jadi Saran saya Yang belum transaksi Tetap Stay tune dulu Atau Ya Sabar menunggu Sampai Kita tahu Betul-betul Mana dulu Area yang akan Di break out Supaya kita Lebih Nyaman ya Untuk bertransaksinya Dan bisa mendapatkan Keuntungan secara konsisten Mungkin Ini yang bisa saya sampaikan Untuk pagi ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Selalu bagikan video ini Channel ini Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton